Ya, nanti sedang loading lagi nih. Oh ya, sudah kembali ya tampilannya ya Bapak-Ibu. Sudah Pak, bisa-bisa. Nah, pada menu PNA Digital ini, kita bisa menggambar ya atau membuat tulisan. Aduh, sebentar Bapak-Ibu. PowerPoint-nya for close sendiri ya, nge-close sendiri. Jadi, setiap kali mau dipencet PNA Digital-nya, otomatis PowerPoint-nya keluar sendiri. Ini enggak tahu kenapa ya, apa karena laptop-nya atau mungkin karena Microsoft Office PowerPoint-nya sendiri. Saya juga kurang tahu saya ini, coba saya presentasikan lagi. Ya, sudah muncul lagi untuk PowerPoint-nya. Ini untuk PNA Digital-nya, kita bisa menulis paling gampang nanti dengan mouse. Ya, mohon maaf Bapak-Ibu, karena terjadi for close. coba nanti saya betulkan dulu, mungkin pada PowerPoint-nya ataupun laptop-nya. Mohon maaf sebentar ya, Bapak-Ibu. Pak Rafli, halo, Pak Rafli ada. Halo, Bu. Oke, Pak Rafli tolong di-backup dulu, Bapak. Oke, saya coba punya saya dulu, Ibu. Ya, ya, Pak Rafli tolong. Bapak-Ibu, mohon maaf, ada kendala di laptop-nya Pak Fajar. Ini Pak Rafli nanti akan mem-backup sementara dulu. Maafkan. Mohon maaf dan mohon bersabar sebentar. Pak Rafli siap, nge? Bentar, Bu. Ini lagi membuka ofis dulu. Bu Sumiati sudah masuk rapat. Oh, maaf, Bu Sri. Bu Sri belum masuk ya. Buong-buong-buong-buong. Hai Geh Bu Nurul ini saya coba presentasi nge-sebenar ya oke sih berhasil Hai 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 selamat menikmati Oke, sudah muncul Bapak Ibu, non-sewo, Ibu Nurul Sudah muncul Pak Sudah muncul Coba saya sebentar Bu, ini saya ngeklik-ngeklik ininya dulu, apakah bisa berfungsi Pakai pembukaan dulu Mas Rafli, jadinya nanti lancar Pakai salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara virtual di acara ikhlas kelas point saya menggantikan saya menggantikan Bapak Bajar karena tadi ada kendala teknis mohon restunya semoga lancar baik Bapak Ibu saya mulai saja melanjutkan tadi baik Bapak Ibu saya pastikan dulu Bapak Ibu sudah memegang laptopnya laptop masing-masing apa belum Bapak Ibu sambun mas oke sambun silakan Bapak Ibu untuk masuk ke powerpointnya langsung jadi supaya sekalian mengikuti ini tidak ada suaranya ya oke sambun Bapak Ibu saya rasa sudah memegang semua sudah buka powerpointnya oke kemudian Bapak Ibu silakan pilih toolbar in new class point disini sudah masuk di in new class point ya oke kalau sudah oke Bapak Ibu saya mohon untuk upgrade pro sudah ya yang kemarin disampaikan di grup karena nanti kita akan menggunakan akun pro itu akan lebih mudah tidak dibatasi jumlah slide nya gitu silakan kalau yang belum login pronya bisa login terlebih dahulu untuk memasukkan kode verifikasinya baik Bapak Ibu langsung saja sebenarnya saya belum saya belum membuat apa-apa ini materi tapi karena tadi ada kendala jadi saya memback up oke oke Bapak Ibu yang saya hormati yang pertama saya ingin menjelaskan terkait dengan pen ini fungsi pen ini ya fungsi pen ini digunakan untuk menggambar Bapak Ibu ya bisa untuk menggambar bisa untuk mencoret-coret slide kita ya apabila nanti sudah didesain kemudian kita akan publish ke anak-anak ya nah nanti fungsi pen ini bisa digunakan kalau memang sekarang ini belum bisa dicoret-coret ya Bapak Ibu kita memang belum bisa dicoret-coret karena memang fungsinya ini untuk nanti ketika kita sedang memberikan materi secara interaktif kita ingin menggarisbawahi misal untuk kita membuat sebuah gambar secara custom gitu dan ini ada banyak ya Bapak Ibu bisa dipilih nanti ada pen 1 pen 2 pen 3 pen 4 pen 5 ya coba dulu mas ya kita coba saja ya Bapak Ibu saya ingin membuat cari gambar dulu ya Bapak Ibu saya pengen membuat backgroundnya dulu mencari background buat background wayang misal mohon maaf Bapak Ibu kalau ada suara bising karena di sekolah yang ada pembangunan langsung copy saja bisa dan kita tempelkan di powerpoint kita nah ini kalau sudah Bapak Ibu setelah ini bisa menggunakan tools interactive quiz Bapak Ibu sebentar ya Bapak Ibu saya mau menutup pintu dulu ini ya sudah insert gambar wayang misalnya disini ya kemudian kita ingin tampilkan kepada siswa ya supaya gambar ini bisa diterima oke misalnya kita menebak ya menebak gambar siapakah ini kita tulis saja soalnya dulu Bapak Ibu klik kanan kemudian jadikan ini sebagai background nah ini otomatis gambarnya akan berada di belakang jadi sebuah background nah kemudian kita tulis soalnya siapakah nama wayang pada gambar di samping ini oke sudah kalau sudah kita langsung saja berikan pilihannya Bapak Ibu yang A contoh ini mergudara B canaka terus yang C nakula kemudian yang D sadewa itu dan kita rapikan ya setelah kita rapikan kita tampilkan oh maaf kita masukkan menu multiple choice dulu nah supaya anak-anak nanti bisa memilih jawaban ini nanti tandanya akan seperti ini Bapak Ibu oke kemudian kita atur interaktif kuis disini kita pilih multiple choice kemudian number of choice ada berapa kita optionnya ada berapa kalau ada tiga ya kita pilih tiga kalau empat ya kita pilih empat kita ada empat jadi pilih empat kemudian ini izinkan memilih pilihan bentang saja ini untuk kunci jawabannya Bapak Ibu jadi kita bisa meletakkan kunci jawabannya disini jawabannya yang benar yang mana saudara canakan akulah utawa sadewa nah kebetulan canakan kita pilih yang B kemudian play option disini centang bagian start equation with slide oke kemudian kalau yang ini tidak perlu dicentang nah kalau ini kalau misal panjendengan mau menggunakan waktu Bapak Ibu ini kalau pakai waktu misal berapa menit misal satu menit atau berapa titik silahkan ada 15 detik 30 detik satu menit kita coba langsung tampilkan nah begini Bapak Ibu Bapak Ibu bisa join di kode kelas 98 959 coba Bapak Ibu untuk masuk ke kelas point .app di hp atau di komputer lain seperti kemarin yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tia nah ini sudah ada yang bergabung Bapak Ibu saya juga bergabung dulu silahkan yang mau bergabung bergabung dulu Bapak Ibu sesuai dengan kodenya 98 959 kemudian masukkan kelas kodenya 98 959 ini sudah ada yang menjawab B B canoko jawabannya nah disini fungsi pen ini sudah kelihatan ini bisa untuk menggambar ini Bapak Ibu fungsi pen disini ini bisa untuk untuk mencoret ya ada pen kemudian ada pen 2 dengan warna yang berbeda kemudian ada pen 3 gitu itulah fungsi pen kemudian bisa ada stabilo Bapak Ibu nah ini untuk menerangkan kepada siswa mungkin jawaban-jawaban yang perlu di highlight gitu oke begitu Bapak Ibu kalau selanjutnya ini ada erase ya erase itu untuk menghapus oke ini untuk menghapus nah kemudian Bapak Ibu untuk yang whiteboard ya papan tulis kita bisa tambahkan juga ketika kita sudah apa masuk di powerpointnya kemudian sudah kita memaparkan whiteboard disini bisa langsung di klik mau pilih yang whiteboard blackboard atau yang ruler paper intinya kayak kertas gitu oke coba kita klik yang blackboard oke selanjutnya kita masuk ini blackboard ya langsung saja kita bisa coret-coret juga Bapak Ibu disini oke gitu tapi alangkah baiknya kalau kita menyediakan powerpointnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu oke kita close dulu saja itu tadi untuk yang pen 1 pen 2 pen 3 pen 4 dan pen 5 dan fungsi whiteboard background oke Bapak Ibu nah sekarang kita coba untuk yang interaktif ya Bapak Ibu kita akan coba bagaimana yang interaktif oh ya mas mas rahli untuk yang yang hari pertama kemarin kan hari pertama kemarin begitu cepatnya merespon saya masih belum cara cara dengan mengundang atau bagaimana untuk memasukkan kode 8 itu bagaimana pertama terus kemudian mungkin saya punya sudah sudah download dan install sudah berhasil dan hasilnya seperti ini tapi kok kelihatannya toolbarnya panjenengan dengan saya kok beda itu oh toolbar apa-apa enaknya enaknya gimana ya Pak apa saya screen apa screen layar juga oh enggak sekedap enggak saya tambung dulu enggak nanti saya akan tanggapi dulu oke sambung Pak Niki sambung Pak Sintan Pak Pak Ahmad Siti untuk untuk apa ngundang gabung jawab itu kok kayaknya baru total baru saya yakin ya sudah pernah sudah pernah ya kami komunitas yang baru memang jam dari nol ini kita nanti pelan-pelan ya Bapak Ibu terima kasih Pak Ahmad Siti nanti akan saya tanggapi kita tambung dulu sampai saya untuk selesai menjelaskan ini oke enggak itu tadi Bapak jadi yang pertama kita harus siap powerpointnya dulu Bapak Ibu materinya kita inputkan semua yang mau disampaikan kepada siswa apakah itu kuis multiple choice ataupun kata-kata jawaban singkat ataupun anak bisa menggambar itu kita siapkan dulu Bapak Ibu ya karena ini tadi saya jadi saya memang belum membuat contoh powerpointnya ini saya saja baru membuat ini barusan tadi yang pertama panjangan siapkan dulu powerpointnya materinya apa kuisnya seperti apa panjangan konsep dulu oke kemudian kalau sudah silahkan powerpointnya dibuka kemudian masuk di in keno kelas poin ya in keno kelas poin ya kalau sudah baru di edit lagi Bapak Ibu di edit nah setiap kuisnya diberi menu toolbar contoh ini tadi pakai multiple choice mas tuh iya 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 mungkin jeneng belum nge-click in keno kelas poin iya betul ini belum di klik makanya ini semana pen satu pen dua ini sudah ketemu langsung mas ini tadi multiple choice sekarang sebentar mas multiple choice mana ini yang ada grafik grafiknya saya lagi ngelang lagi di portland ya gimana nanti pakai video acara ya biar lebih anotap video multiple choice ini pak di sampingnya multiple choice itu ada word cloud ini bisa juga untuk apa ya namanya untuk menyampaikan mengungkapkan kata-kata dari siswa coba ini saya buat quiz ya apa kabar hari ini maksimal ini mas gak bisa diperbesar lagi ya ini sudah maksimal pak sudah maksimal kecil banget ya pak kecil banget iya oh ya pakai pakai nanti kalau saya perbesar ini paling seperti ini pak saya zoom kalau saya perbesar sama saja nanti slide show nah oke coba kita tulis apa kabar hari ini kemudian kita munculkan word cloud supaya supaya nanti bisa tampil di layarnya para siswa pak pakai kecil kecil banget ini yang yang petunjuk-petunjuknya loh mas gimana pak petunjuk-petunjuknya itu yang yang kecil banget yang paling paling atas paling atas ini ya pak nah iya mungkin di komputer yang kecil iya intinya yang tulisannya word cloud nah itu ada word cloud silakan nanti di klik apa kabar hari ini ya setelah itu kita munculkan menu word cloud ya di klik nanti akan keluar disini coba ini klik lagi nah ini nanti keluar nah jangan lupa di setting bapak ibu ya interactive quiz disini setting oh ya nah ini mau berapa ini yang limit number of submissionnya mengirimkannya minimal berapa tiap anaknya tuh disini bisa di setting kemudian fly option ya ini kalau ini tidak di klik ini tidak bisa berjalan bapak ibu terus ini saya rasa tidak perlu di centang ini tidak terlalu kemudian ini adalah yang pilihan ketiga ini adalah close submission after nah ini batasan waktu terakhir mau satu menit dua menit nah itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan misalnya anak-anak anak-anak ini soal yang ini batas wakunya adalah tiga menit silahkan itu misal soal matematika akan butuh mikir itu defaultnya satu menit ya keprepun defaultnya satu menit apa bagaimana itu bebas pak ya defaultnya satu menit tapi kita bisa custom sendiri bisa dua menit tiga menit tuh monggo nanti bisa diatur berarti kalau enggak custom tidak perlu di klik ya iya tidak perlu di klik enggak apa-apa nanti bisa waktunya tidak pakai timer ibarat bapak ibu kita coba dulu untuk dua interaktif quiz ini kita coba dulu saya akan slideshow nanti bisa gabung ke kode kelas yang nah itu caranya apa itu ini tinggal slideshow saja kita sudah buat powerpoint kita sudah buat quiz kita sudah munculkan menu interaktif kita sudah setting nah kemudian kita pencet slideshow nanti di pojok bawah kanan di sebelahnya zoom udah ketemu ya kode kelasnya berapa tadi mas sebentar pak saya tampilkan lagi kalau sudah ketemu di klik nah ini masih sama kode kelasnya adalah 989 59 ini saya enggak pakai mouse kemas rafli dan kalau nalon mawon pak saya selalu musim alu usb nya rusak musim pojan nah nah dangin bapak ibu sudah muncul nah itu bisa langsung dijawab siapakah nama nama wayang pada gambar di samping yang betul itu jawabannya sanaka sanokong nah kalau bapak ibu sudah anak murid murid kita sudah siap untuk menjawab ya silahkan bisa langsung untuk menjawabnya kemudian jangan lupa bapak ibu untuk share kode kelasnya kode kelasnya ini supaya anak-anak bisa akses kode kelasnya adalah 989 59 anak-anak nanti diperintahkan anak-anak masuk ke classpoint.app di hp-nya hp apapun bisa loh ibu baik itu lenovo samsung tokoknya hp yang kentang kentang yang di umpian itu pun bisa tinggal nanti masuk ke web browser kemudian masuk ke alamat website-nya yaitu classpoint.app kemudian anak-anak tinggal masukkan kode kelasnya ini otomatis langsung masuk ke quiz yang kita sudah sediakan begitu bapak ibu nah kalau mau ganti soalnya ya bapak ibu tinggal sebentar saya masuk ke quiznya dulu saya masuk dulu pakai api Bapak-Ibu Aku juga ingin bergabung Mengikuti Kuisnya Parafli apakah butuh bantuan? Halo-halo Cek Hilang Ibu Hilang apanya? Iya ini dia Maja Yang punya apa? Wifi-nya tadi mental Saya ulangi saja ini Bapak-Ibu Ini saya close tadi Kemudian kita slide show Nah ini otomatis keluar Di quiznya kita Sudah ini Bapak-Ibu Masuk ya itu ya Di quiznya ya Pluspoint.app Nah itu soalnya Muncul Di hp saya juga muncul Silahkan dijawab Misalnya jawabannya tadi adalah Janoko Jawab yang option B Kita submit Kalau sudah Kita ingin melihat Siapa saja yang menjawab Kita tinggal Live statusnya Nah ini sudah masuk Bapak-Ibu Yang menjawab ada Bu Tantri Ada Bu Ani Bu Faye Bu Erni Dan ini yang masih pending Oh ini langsung Permunculan banyak sekali Ya itu Kita sambil nunggu Waktunya habis saja Kalau mau Quiznya ganti Nah kalau sudah Kita bisa menambahkan hasil Quiz tadi Slide ini Wayang tadi Jawaban wayang Itu di Oh maaf maaf Di insert Hasilnya Mas Raffi Mas Raffi Kasih lihat itu dulu Jawaban yang benar mana Oh geng Sekedep Nah itu Sudah dijawab Jawabannya adalah Yang Tutup bantuan Pak Raffi Oke Bu Monggo masuk Saya lupa ini Lihat kuncinya Dimana Itu yang show mas Yang show di atas Show Tadi itu Tadi show nya Diaktifkan Tadi itu sebelumnya View respond dulu Baru yang paling atas Show correction Action serve Oke Yang betul adalah Chanoko Nah kemudian Bapak Ibu Kalau sudah Misal quiz ini Kepengen kita Print atau kita Laporkan ya Nah kemudian kita bisa Insert Hasil dari slide Hasil dari quiz tadi Klik saja Ini pojok kanan atas Insert Result S-slide Nah Black Oh Bapak Ibu Oh katanya Habis Apakah saya bantu Farasli Saya sedang ini Nge-charge duduk Baik Bapak Ibu Perkenalkan Mohon maaf Saya terlambat deh Perkenalkan Nama saya Siproni Alhamdulillah Saya juga Dipercaya Untuk Menjadi Salah satu Pemateri Pada siang hari ini Sebelum kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Adakah Bapak Ibu Masih Kesulitan Untuk Masuk Ke Last pointnya Bapak Ibu Sudah Ada yang masih Kesulitan kah Ada Masih Masih banyak Oh masih banyak sekali Tapi saya sudah Saya sudah klik Saya sudah klik 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 Di Punya saya Demi sudah keluar Kode saya itu Ya Kode saya sudah Cuma saya Yang saya tanyakan Ingin Ikut Ikut Terlibat Ke Mas Raffi Tadi loh Oh Begitu Baik Betul Bapak Sidiq Gini Pak Kalau Misalnya Kita ingin Ikut Di kelasnya Pak Raffi Kita ketik Di browser Ketik di browser Bisa di Chrome Bisa di Mozilla Bisa di apa saja Kita ketik Classpoint Dot Up Langsung Ketik Classpoint Dot Up Ketik Classpoint Setelah Classpoint Titik Up Kalau Raffi Wendanya Pakai HP Kelaspoint Ya Classpoint Titik Up Oke Klik Sampun Langsung Keluar Classpoint Pilih Yang Classpoint Oke Ange Terus Ada tulisannya Dimasukkan Kodenya Dari Kelasnya Pak Raffi 98 95 9 Kelaspoint Interaktif Kelas Berung Yang Pertama Classpoint Titik Up Dulu Pak Classpoint Titik Up Sudah Terus Pilih Yang Classpoint Up Enter Class Kode And Join Pilih Pilih Yang Join Enter Class Kode And Join And Join Diklik Rajeng Sampun Langsung Langsung Tulis Kode Pak Raffi 98 98 959 959 Langsung Bapak Saket Melihat Presentasinya Dari Pak Raffi Nama Saya Berarti Ya Nama Nama Bapak Dujan Kalau Suara Ibu Itu Gampang Ya Kalau Suara Saya Enggak Ya Pak Ya Suara Laki 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 Sampun Pak Sampai Diket Kelasnya Pak Raffi Sampun Pasti Akan Melihat Raffi Sampun G Sampai Merdak 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 Itu Pengen Bang Bisa Mas Ada tugas Pengimbasan Jadi Harus Bisa Karena Besok Pengimbaskan Harus Bisa Terima kasih Alhamdulillah Lanjut Ya Tadi kan Kita Sudah Membuat Dua Kuis Bapak Ibu Lanjut Ke Slide Selanjutnya Ini Tadi kan Kuis Yang Pertama Sudah Dan Ini Jawabannya Lanjut Kuis Yang Kedua Nah Itu Silahkan Bapak Ibu Tadi Kan Sudah Saya Jelaskan Untuk Kuis Yang Kedua Ini Bisa Dipilih Nah Ini Bapak Ibu Kalau Menggunakan Word Cloud Bapak Ibu Itu Bisa Bervariatif Intinya Bisa Mengungkapkan Perasaan Anak Misal Hari Ini Apa Kabar Hari Ini Alhamdulillah Sehat Luar Biasa Ini Ada Yang Alhamdulillah Sehat Pak Raffi Semoga Semangat Tapi Kalau Ditampilan Anak Akan Beda Bapak Ibu Cuma Ada Kotakan Saja Kemudian Anak Suruh Mengetik Sendiri Betul Oke Kalau Sudah Bisa Kita Klik Highlight Top Ensure Oke Ini yang Jawaban Paling Atas Bapak Ibu Kemudian Kalau kita Mau Menyimpan Jawaban Ini Tinggal Save For Review Karena Tadi Saya Membuatnya Cuma Dua Kuis Ini Sudah Selesai Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Nanti Bisa Ada Lima Slide Mungkin Ada Lima Kuis Atau Sepuluh Kuis Bisa Silahkan Dipasukkan Saya Close Dulu Kita Lanjutkan Untuk Slide Drawing Dan Image Upload Oke Short Answer Short Answer Untuk Jawaban Pendek Itu Mungkin Kayak Isian Kalau Bapak Silahkan Bapak Ibu Untuk Membuat Soalnya Saya Mencontohkan Membuat Soalnya Siapakah Kakak Praten Sanok Oh iya Untuk Background Bapak Ibu Silahkan Bisa Untuk Download Di Google Bisa Karena Ini Saya Belum Mempersiapkan Jadi Saya Background Tidak Ada Mungkin Kalau Bapak Ibu Sudah Siap Nanti Background Ini Bisa Lebih Malik Lagi Supaya Anak Bisa Lebih Tertarik Dalam Pembelajar Siapakah Kakak Raden Janoko Ini Bisa Dipilihkan Untuk Menu Short Answer Atau Jawaban Pendek Sekarang Kita Klik Saja Short Answer Tool Ber Short Answer Nanti Akan Menul Muncul Disini Kemudian Kita Jangan Lupa Setting Dulu Bapak Ibu Hide Participant Names When Hearing Respond Ini Tidak Saya Rasa Tidak Perlu Dientang Sekarang Yang Play Option Supaya Quiznya Bisa Dimainkan Kita Klik Start Question With Slide Kemudian Ini Tidak Perlu Saya Rasa Ini Soal Itu Akan Tertutup Setelah Mungkin 30 Second Saja Biar Tidak Kelamaan Kita Lanjutkan Untuk Menu Slide Drawing Slide Drawing Itu Slide Drawing Itu Kita Bisa Anak Anak Suruh Gambar Bapak Ibu Contoh Gambarlah Denah Rumah Kalian Contohnya Seperti Ini Nah Nanti Ketika Kita Tampilkan Anak Anak Bisa Langsung Gambar Lewati Pen Yang Sudah Disediakan Nah Kalau Untuk Menu Ini Kita Menggunakan Menu Slide Drawing Tinggal Klik Saja Nanti Akan Muncul Slide Drawing Disini Seperti Biasanya Kita Setting Dulu Play Option Saya Rasa Tidak Perlu Dibatasi Cukup Satu Menit Menu Menu Slide Drawing Sudah Kita Sisipkan Kita Yang Terakhir Membuat Quiz Image Upload Mana Nanti Anak Anak Diminta Untuk Mengirimkan Gambar Misal Contohnya Tunjukkan Foto Terbaik Ya Tunjukkan Foto Terbaik Supaya Nanti Anak Anak Bisa Meng Upload Bapak Ibu Jangan Lupa Untuk Sisipkan Image Upload Kita Klik Saja Langsung Tik Ya Jangan Lupa Untuk Start Question With Slide Kemudian Saya Rasa Yang Dua Ini Tidak Perlu Dik Biarkan Default Saja Kalau Sudah Kita Coba Quiz Ini Bapak Ibu Dari Awal Kita Coba Langsung Yang Satu Tadi Sudah Apakah Hari Ini Tadi Sudah Kemudian Siap Kakak Raden Janoko Silahkan Bapak Ibu Untuk Menjawab Ya Oh Ini Sudah Ada Bu Tantri Jawabannya Adalah Werdudara Mas Janoko Betul Mas Janoko Betul Raten Werdudara Kita Bisa Lihat Jawabannya Bapak Ibu Disini Karena Waktunya Sudah Habis Ya Tapi Saya Limit Jadi Sudah Tidak Bisa Dijawab Dijawab Gitu Apabila Kita Ingin Apa Hasilnya Ingin Kita Tampilkan Ke Slide L Insert Result As Slide Kita Klik Saja Nah Ini Keluar Hasilnya Bapak Ibu Ini Ada Antri Jawabannya Werdudara Sunshine Jawabannya Werdudara V Jawabannya Masih Janoko Dan Seterusnya Kita Bisa Lihat Oke Kalau Sudah Kita Ingin Lanjut Geser Ke Quiz Lainnya Kita Naik Saja Nah Ini Sudah Muncul Lagi Di HP Panjir Dengan Kita Kan Untuk Dijawab Gambarlah Denah Rumah Kalian Mungkin Bisa Gambar Kotak Atau Gambar Bulat Itu Pakai Pan Yang Sudah Disediakan Nah Jangan Lupa Untuk Klik Open Slide Dulu Kalau Di HP Ini Ada Tulisan Open Slide Silahkan Klik Open Slide Dulu Nah Klik Open Slide Setelah Itu Baru Kita Bisa Gambar Misal Gambar Kotak Saya Akan Submit Nah Itu Sudah Disini Ada Pak Ibshanur Ini Gambarnya Bintang Ada Pak Yayan Gambarnya Seperti Struktur Ada Naruto Ujiha Gambarnya Tidak Jelas Ada Ibu Wewit Gambarnya Rumah Dan Jalan Waktunya Karena Belum Habis Kita Dimaksimalkan Sampai Waktunya Habis Nanti Baru Kita Save Sebagai Slide Kemudian Untuk Fungsi Respon Dan Musik Ini Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Bisa Setting Sendiri Kalau Musik Saya Klik Ini Hilang Musik Ya Kemudian Kalau Mau Dipakai Musik Supaya Lebih Menarik Boleh Klik Lagi Saja Musik Akan Muncul Lagi Kemudian Respons Supaya Nah Ini Akan Tertutup Tidak Kelihatan Tapi Kalau Kita Klik Lagi Bisa Kelihatan Purwo Darminto Ini Kayak Ahli Bahasa Purwo Darminto Gambar Sebuah Rumah Begitu Bapak Ibu Saya Coba Untuk Close Submission Saja Karena Saya Rasa Sudah Cukup Untuk Jawaban Quiz Ini Sudah Tertutup Otomatis Tidak Perlu Menunggu Waktunya Habis Kalau Sudah Mungkin Langsung Saja Insert Result Slide Langsung Supaya Jawabannya Tersimpan Di Slide Nah Ini Sudah Tersimpan Bapak Ibu Slide Nah Ini Ada Gambar Gambar Karya Dari Bapak Ibu Ada Yang Kotak Ada Yang Rumah Oke Gini Ya Gitu Bapak Ibu Oke Kita Perbesar Lagi Quiz Nya Tadi Nah Maaf Luar Nah Kemudian Tadi Quiz Yang Terakhir Yaitu Tunjukkan Foto Terbaik Silahkan Bapak Ibu Bisa Mungkin Suruh Anak Untuk Foto Selfie Untuk Presensi Bisa Lewat Ini Tunjukkan Foto Terbaik Anak Anak Bisa Ambil Dari Kamera Atau Dari Google Oh Ini Ada Sudah Mengirimkan Banyak Banyak Macem Macem Wah Sendi Bumi Pak Eko Ini Bisa Langsung Kita Lihat Bapak Ibu Coba Itu Bapak Ibu Karena Waktunya Masih Panjang Ini Sekitar Satu Menit Lagi Oh Mungkin Saya Agak Lama Saja Biar Bapak Ibu Tahu Gimana Untuk Upload Seperti Apa Saya Tunggu Saja Sampai Laku Habis Saya Kira Ada Berapa Yang Mengumpulkan Gua Ini Ada Ronaldo Sudah Mentok Seperti Yang Menjawab 26 Siswa Sedangkan Waktunya Masih Panjang 2 Menit Kalau Tidak Salah Saya Tutup Jawabannya Saya Tutup Dan Kita Supaya Jawabannya Impan Kita Insert Result As Slide Nah Ini Nanti Otomatis Akan Tersimpan Di Slide Kita Bapak Itu Nah Ini Jawabannya Akan Tersimpan Macam-macam Foto Ada Kucing Ada Banjir Tersimpan 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 Nanti Nanti Dilanjut Sama Busri Purwaning Seh Untuk Yang Belum Disampaikan Oleh Pak Mas Rafli Ini Nanti Disampaikan Oleh Busri Sampai Nanti Di Share PDF Leader Bot Belum Kemudian Sepertinya Teman-teman Itu Ada Yang Harus Diberitahu Ketika Login Kemudian Yang Saya Tangkap Dari Pembicara Apa Proses Kita Yaitu Perlu Diberitahu Bagaimana Ketika Guru Sudah Membuat PowerPoint Sudah Membuat Slide Maaf Sudah Membuat Slide Kemudian Slide Show Kemudian Bagaimana Siswa Itu Bisa Mengakses Nanti Busri Monggo Diperkuat Lagi Makasih Pak Rafli Saya Closing Dulu Baik Bapak Ibu Guru Semua Yang Saya Hormati Berikut Tadi Yang Saya Sampaikan Apabila Tadi Kurang Runtut Atau Kurang Rinci Silahkan Untuk Lebih Explore Lagi Karena Saya Pun Tadinya Tidak Bisa Karena Saya Explore Sendiri Ya Ngeklik Ngeklik Sendiri Jadi Lumayan Bisa Nanti Kalau ada Pertanyaan Lebih lanjut Ya Bisa Tanyakan Kepada Bapak Instrukturnya Saya Cukupkan Terima kasih Atas Waktunya Saya Kembalikan Lagi Hos 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 Terima' Hos Hos Terima kasih Mas pos kedua pos keduanya saya Bu Oh ya Mas Raffi ya Monggo Mas Raffi saya siap saya Hai Monggo Mas Raffi berpindah peran G untuk memandu memfasilitasi antara Bu Sri dengan peserta ongkoh Alhamdulillah eh terima kasih saya buka lagi sesi yang kedua ya saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat Oke Bapak Ibu semangat ya semangat kasing sekarang harus berkunah tapi enggak apa-apa Waalaikumsalam kerry Rapa ya Mas waduh lebih buka gel Mg saya studi G D Bapak Ibu Terima kasih selain sesi kedua akan diperkuat oleh Hai materi yang belum tadi disampaikan yaitu ada share PDF leaderboard ya kemudian yang lain-lain Nah itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Hai Sri Retno ya Sri Purwaning Oh Sri Purwaning sih akunnya Sri Purwaning sih enggak Oh tadi Bu Sri Retno itu yang pakai akun suminah-suminah mungkin ibu oke bus Sri Purwaning sih begitu Bapak Ibu silahkan untuk mendengarkan eh di penjelasan dari Ibu Sri Purwaning sih Hai silahkan Bapak Ibu masuk ke aplikasinya dulu ya lagi tadi yang sudah Hai yang masih tertinggal masuk ke aplikasi masing-masing busri workload-nya belum busri Oh ya siap kemudian Bapak Ibu saya sarankan untuk Hai eh menggunakan HP juga sebagai peserta ya jadi bisa langsung interaksi eh HP juga nanti sebagai peserta kodenya nanti dari Ibu Sri Purwaning sih itu terima kasih monggo untuk Bu Sri Purwaning sih waktu saya persilahkan terima kasih Pak Rafli selamat siang Assalamualaikum Jai Bapak Ibu perkenalkan saya Sri Purwaning saya tadi saya sudah sedikit perkenalan ke nah untuk memulai apa yang belum Bapak Ibu kuasai monggo saya menurut Bapak Ibu Mawan saya harus memperdalam atau menyampaikan yang sebelah mana yang Bapak Ibu belum paham tentang kelas point ini monggo Bapak Ibu silahkan Hai apakah fitur-fiturnya sudah bisa semua Hai halo Bapak Ibu monggo ya mungkin lima ah baru 50 persenan mungkin Bu yang mana yang belum tadi sebab hanya butuh kecepatan untuk menjawab saja ternyata tadi saya klik link yang gabungin kelasnya Mas Rafli ketutup ya Nah terus saya buka lagi ternyata masih yang tadi masih ada ada kelas point tinggal klik gitu ya saya bisa gabung lagi tadi nih ya adakah yang masih kesulitan untuk membuat karena itu tugas Bapak Ibu untuk membuat deh membuat power ke aplikasi power point yang sudah terintegrasi dengan class point dan Bapak Ibu harus bisa membuat lima pertanyaan dari masing-masing tiga fitur-fitur yang ada di class point jadi monggo silahkan saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya aplikasi-aplikasi mana yang kira-kira Bapak Ibu belum paham bagaimana cara membuatnya karena kalau class point ini memang diintegasikan dari PowerPoint ya Bapak Ibu sehingga kita sama membuat PowerPointnya itu sama seperti kita membuat PowerPoint pada umumnya kelas 8 jadi saya sekarang ingin bertanya kepada Bapak Ibu monggo mana yang masih mengalami kesulitan dan di bagian apa karena tadi sudah teleponnya sudah dijelaskan dengan sangat jelasnya oleh Pak Rafli bagaimana cara kita membuat soalnya itu Bapak Ibu ya baik Bu roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh klik yang benar dan yang salah dua-duanya cuma satu ya itu apakah cukup satu klik saja yang lainnya langsung terkunci gitu oke oke baik saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu Hai ini monggo Apakah sudah kelihatan share screen saya Oke sampun Nah ini kalau misalnya kita buka PowerPoint biasa kita bisa membuat PowerPoint seperti kita biasanya membuat PowerPoint ya Bapak Ibu kan Bapak Ibu pasti sudah lebih ahlinya dalam membuat PowerPoint oke nah sekarang akan saya contohkan misalnya kita akan ke kelas point berarti atas diklik yang ingin kelas point ya Pak Bapak Ibu nah sehingga kita masuk ke kelas pointnya nah jangan lupa disini toolbarnya ini semuanya harus diaktifkan deh Bapak Ibu display toolbar display class code dan enable audience slide keyword ini harus diaktifkan harus dicentang semua agar nanti ketika Bapak Ibu memberikan slide show nya ini ke siswa tetap di layar Bapak Ibu tetap ada tulisan kelas pointnya kelas pointnya gitu oke nah untuk soal saya contohkan untuk soal pilihan ganda multiple choice ini ada dua macam Bapak Ibu saya klik multiple choice deh akan muncul disini multiple choice nah di multiple choice ini Bapak Ibu ada beberapa pilihan oke beberapa pilihan dan Bapak Ibu misalnya ada empat ya Bapak Ibu berarti kita klik yang empat karena pilihannya ada ABCD sehingga kita pilih empat nah yang allow selecting multiple choice nah ini bisa apabila jawaban dari multiple choice itu ada satu dua atau tiga seperti yang disoal-soal AKM itu kan bisa jawaban lebih dari satu nah ini berarti harus dicentang kalau jawabannya lebih dari satu nah nah kalau yang ini dicentang ini berarti nanti jawaban yang benar akan kelihatan kalau ini tidak dicentang maka tidak ada kuncinya nah kalau ini dicentang maka akan ada kuncinya nah kuncinya mau yang mana kalau berarti selecting multiple choice berarti Bapak Ibu bisa mengunci lebih dari satu dua misalnya A dan B itu tetapi kalau jawabannya hanya satu berarti yang ini allow selecting multiple choice ini tidak dicentang tapi dihilangkan centangnya gitu ya Bapak Ibu jadi hanya ada satu jawaban misalnya kita B itu ya jawabannya nah soal multiple choice ini ada dua macam Bapak Ibu yang pertama multiple choice yang biasa multiple choice yang biasa tampilannya seperti ini itu nanti tidak akan ada mana yang nomor satu mana yang nomor dua tidak kalau Bapak Ibu ingin membuat multiple choice yang anak-anak bisa untuk apa ya saya nomor satu saya nomor dua gitu maka ini harus dicentang tulisannya kompetisannya competition mode nah sehingga kalau ini dicentang maka nanti akan muncul leaderboardnya ya leaderboard itu pemenangnya dan bentuk multiple choice nya berbeda ya Bapak Ibu ada gambar bialanya gitu kalau wau tidak dicentang ini hanya seperti ini ya kan nah ketika kita centang competition mode maka gambarnya menjadi berbeda kita coba ya Bapak Ibu Monggo nanti mungkin join ke kelas saya kita bedakan tadi yang Pak Rafli mungkin belum bisa membedakan ya sekarang saya mulai mulai dulu dari yang tidak ada competition modenya nah coba saya klik 25 coba Bapak Ibu join dulu ke kelas saya nge 16059 kelasnya beda ya iya ada Bapak Ibu 166 khusus sekolah kedinasan IPTN akpol akmil sekarang nggak ada yang umum Hai kalau Bapak Ibu untuk kode kelas ini kita tidak membuat ya Bapak Ibu otomatis ketika kita mengaktifkan kelas poin maka kelas kode ini akan muncul dengan sendirinya tetapi Bapak Ibu bisa mengubah kode kelasnya kodenya diulang lagi ya Ibu oke satu enam kosong lima sembilan oke ibu dipen eh sambil dipresani share screen saya oke nah Bapak Ibu bisa mengubah ASN ini dengan apa Bapak Ibu dengan ngeklik ini new kode jadi kode kode bisa diubah sewaktu-waktu oke ibu ngeklik ini bisa kelihatan Gusri salem tidak kelihatan kapan dikonsum tidak tampil segerikan dengan menyampaikan itu yang mana harus diubah mana powerpoint nya eh belum diselaik karena belum diselaik oh belum bisa tetap saya tetap saya enggak kelihatan g harus PNS guru penggerak dan lain-lain spesifikasinya adalah nah itu siapa gitu loh saya hentikan dulu kemudian saya selaju-selaju ya iya itu aneh Cokowi pro buruh bu sudah kelihatan ya Bapak Ibu sudah kelihatan Bapak Ibu belum Bu belum sudah nah kode klasnya nih 16059 Bapak Ibu nah Bapak Ibu bisa mengubah kode klas misalnya Bapak Ibu ingin mengubah kode klas bisa disini new kode klas kode di klik ini maka nanti kode klas Bapak Ibu akan berubah ya selalu menarik investasi ya Bapak Ibu buat publik buat nah sekarang sekarang akan saya klik quiznya quiznya kita buka quiz yang biasa saja yang tadi saya tidak mengeklik competition mode ya coba Bapak Ibu ikut ya mulai menjawab waktunya belum waktu oke saya cukupkan ya Bapak Ibu nah ini tampilan apabila apabila saya tidak mengaktifkan sistem kompetisi oke Bapak Ibu oke tampilannya hanya seperti ini tetapi nanti akan kita lihat apabila disini saya menampilkan multiple choice yang sistemnya kompetisi mode ya kemudian start question with slide start question with slide itu apa Bapak Ibu start question with slide artinya bahwa kita akan memulai slide tersebut ketika kita berganti slide oke tetapi kalau tidak ini tidak dicentang maka permainan itu akan ber langsung apabila kita klik ininya multiple choice gitu nah ini close start mission after ini untuk mengatur kita mau soal tersebut berapa ya misalnya 20 detik atau 1 menit atau 15 detik atau 30 detik gitu ya Bapak Ibu baik kita coba 15 menit saja Bapak Ibu nah sekarang kita sudah mengaktifkan competition modenya sekarang kita lihat bagaimana perbedaannya baik tok melang monggo Bapak Ibu silahkan untuk dipilih lagi nah ketika kita sedang berjalan kita masih bisa menambah waktu misalnya kurang oh sudah habis kita tambah bisa gitu ya nah Bapak Ibu lihat ada tulisan leaderboard di sini yang tadi kan boten yang saat ini sakit di leaderboard ini kita bisa melihat siapa ya yang nomor 1 oh Bu Umi anak Bu Aisyah nomor 2 ini Pak Pak Buset ini ya nomor 3 sampai kita bisa melihat 20 gitu ya Bapak Ibu nah coba sekarang saya tambah lagi soal multiple choice yang kedua Pak Ibu coba saya klik multiple choice kemudian sama kayak tadi ya saya has correct answer dulu kemudian saya buat competition mode dan saya close up mission sampai 15 detik ya Bapak Ibu kan jawabannya mudah oke monggo Bapak Ibu nah di tengah-tengah Bapak Ibu bisa menambah di klik yang ini sebelahnya klik nah nanti akan bertambah sendiri waktunya nanti kok kira-kira kok murid-muridnya belum menjawab semua gitu ya Bapak Ibu bisa ditambah lagi gitu tapi kalau Bapak Ibu sekiranya oh sudah cukup berarti gak usah ditambah monggo bapak Ibu kita lihat leaderboardnya so correct answer dulu yang B jawabannya kita lihat leaderboardnya oh ya nah tadi ketika kita menggunakan yang sistem kompetisi maka tabelnya bisa kita lihat nah pertanyaan pertama yang benar mana pertanyaan kedua siapa disini terlihat semuanya oh nomor satu Bu Aisyah nomor dua Bu Uri nomor tiga Bu Diana gitu dan Bapak Ibu ini jawaban ini bisa kita simpan di mana di export as CSV nah ini untuk menyimpan jawaban dari murid-murid Bapak Ibu jadi Bapak Ibu nilainya nanti tinggal melihat disini oh ini skornya segini ini skornya segini ini bisa dilihat lagi kita caranya klik export as CSV gitu nih Bapak Ibu nah kita simpan misalnya di dokumen kita ya di dokumen leaderboard gak apa-apa ya misalnya leaderboard kayak NGMP2 gitu nah save nah besok kalau kita misalnya ini murid-murid kita ya Bapak Ibu kita bisa melihat nilainya untuk dimasukkan ke daftar nilai mungkin besok lagi gitu sampai kita bisa melihat semuanya semua siswa yang ikut dalam class point tersebut begitu Bapak Ibu tentang multiple choice jadi ada dua macam multiple choice multiple choice yang biasa dan multiple choice yang sistem kompetisi yang nilainya bisa kita unduh dengan CSV ada lagi masih ada lagi pertanyaan Pak Banjir sudah warpoint Bapak Ibu semuanya sudah bisa semua multiple choice word cloud short answer slide drawing dan image upload Bapak Ibu apa bedanya antara word cloud dan short answer kalau word cloud itu maksimal jawaban dari siswa-siswi Bapak Ibu itu 40 kata eh 40 huruf 40 karakter oke jadi kalau yang word cloud itu hanya 40 karakter oke nah apabila Bapak Ibu mengeklik short answer itu bisa sampai 1500 karakter mantan ibu Bapak Ibu apa bedanya word cloud dan short answer yaitu kalau word cloud hanya 40 karakter saja jadi hanya jawaban-jawaban singkat ya Bapak Ibu sedangkan short answer itu bisa sampai 1500 karakter bukan kata ya Bapak Ibu karakter karakter itu berarti huruf ya Bapak Ibu ada lagi pertanyaan mana yang belum jelas monggo Bapak Ibu ini waktunya untuk tidur kayaknya jadi apa apa terhipnotis dengan suara saya atau gimana terlena bu terlena terlena ambil ngopi-ngopi boleh Bapak Ibu ibu budiarlas tarik ini monggo resen bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin bertanya apabila saya dalam powerpoint yang sudah tersambung dengan Cepeng dalam pengaturannya saya sudah mengatur di tipe multiple choice namun saya ganti ingin mengaturnya dengan short and short itu bisa atau enggak ibu padahal saya sudah mengklik yang pertama yaitu multiple choice sudah di sharekan ke anak belum baru mau buat bisa dong bisa sekali caranya bagaimana saya berbagi dulu ya terima kasih bisa enggak ibu bapak ibu lihat share screen saya enggak nah ini kan saya sudah multiple choice enggak bapak ibu nah apabila saya ingin mengganti bisa ini ya coba saya pertanyaan lain misalnya saya pertama kali sudah multiple choice nah saya ingin mengganti dari multiple choice ini menjadi short answer bisa tinggal dihapus saja tinggal di-delete saja terus langsung mengklik lagi jadi workout kan belum di sharekan ke anak-anak gitu ya nah ini limit number of submission artinya apa bapak ibu limit number submission apabila bapak ibu klik dicentang ya centang satu jawaban berarti murid-murid bapak ibu hanya bisa mengisi satu kali jawaban tetapi kalau ini limitnya tidak di-klik maka murid-murid bapak ibu bisa mengirim beberapa jawaban ya sudah dikirim ngirim lagi ngirim lagi bisa sampai berkali-kali tapi kalau ini di-klik di-limit satu kali saja itu berarti murid-murid bapak ibu hanya bisa mengisi satu tali saja begitu enggak bapak ibu sudah jelas enggak budiar terima kasih ibu ada lagi monggo bapak ibu silahkan mumpung masih ada waktu waktunya sampai jam berapa Pak Rafli untuk waktunya sampai pukul 14 ini sudah 14 14.30 oh gitu monggo bapak ibu karena ini pertemuan terakhir ya bapak ibu nah bapak ibu nanti setelah ini harus sudah bisa membuat maka saya beri kesempatan seluas-luasnya seluas-luasnya monggo mau menanyakan yang bagaimana apa yang mau ditanyakan gitu biar betul bisa bapak ibu jika ada tugas membuat pertanyaannya ibu oh iya silahkan budiar tadi kan untuk mode untuk yang tipe competition mode nanti ada rentang nilai itu tercepat atau terbenar untuk penilaiannya dan untuk pensekoran nilainya itu diatur sendiri atau dari aplikasinya ya bu terima kasih kalau untuk yang paling atas sendiri itu tercepat dan terbenar ya jadi yang pertama yang benar dan yang kedua yang tercepat waktunya kemudian untuk nilainya untuk nilainya itu sudah diatur di class point kayaknya Pak Raffling kita gak bisa mengatur nilainya kayaknya ya betul gak bisa hanya kan disitu kan ada tulisan betul 100% 90% berarti kita bisa mengira-ngira sendiri oh kalau 100% berarti dia betul semua soalnya kalau 90% berarti dia salah satu gitu kita mengira-ngira sendiri oh ya berarti kalau nanti hubungannya untuk aplikasinya ke dalam pembelajaran penilaian ketika seorang guru menyiapkan soal sebanyak 30 multiple choice gitu ya katakanlah untuk penilaian harian berarti nanti untuk presentasinya dari rekap competition guru itu merekap kembali begitu ya agar menjadi sebuah nilai begitu ya bu iya dari misalnya 100% dari 30 oh berarti kan dia betul semua gitu kalau 90 berarti ya 90% dari 30 gitu baik terima kasih ibu sama-sama ada lagi monggo bapak ibu silahkan yang mau bertanya izin puas-puaskan saja g pak g mohon penjelasan kalau ada contoh misalnya media ini kita tidak langsung main di quiz mungkin di awal kita ingin menjelaskan konsep dasar misalnya gitu ya kemarin di materi hari pertama kalau tidak salah ada pemanfaatan pen atau apa itu yang kemarin ketika kita menjelaskan konsep slide dalam bentuk teks kita bisa memberikan warna-warna gitu ke istilah-istilah yang perlu ditekankan untuk dijelaskan ke anak bisa dicontohkan atau tidak itu penggunaannya baik berarti materi ya pak ya ya semacam di pembuka materi misalnya kita mau menjelaskan konsep ada teks di situ sambil kita menjelaskan sambil memberi warna misalnya bisa enggak kalau ada contohnya terima kasih saya apa Pak Rafi nih yang mau menjelaskan saya sudah iya udah oke sayang ya saya buka powerpointnya ya sebentar Bapak Ibu saya lihat saya 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 anak-anak yang ikut senam jangan main-main ya latihan latihan ini saya contohkan materi yang karena saya guru agama ya Bapak Ibu saya contohkan materi yang yang kemarin saya pakai untuk mengajar anak-anak saya nah ini bisa saya untuk memberikan materi saya di ruang guru ini kalau ada Bapak silahkan yang pertama saya saya ingin menggunakan yang tadi yang Bapak inginkan gitu ya anak bisa corak-corak gitu ya nah ini ini berarti kita gunakan whiteboard background gitu ya Bapak Ibu nah whiteboard background kita gunakan berarti kita ke ini gitu berarti kita gunakan kita mau memilih background yang apa gitu ya kan misalnya whiteboard atau blackboard atau root paper atau papan tulis ini saya buat sendiri ya yang ini jadi Bapak Ibu nanti bisa mengupload sendiri papan tulis apa yang ingin Bapak Ibu pakai gitu nah ini kita langsung ke slide show nya kita klik papan tulis yang ada di bawah ini gitu ya klik apa misalnya whiteboard atau blackboard atau rule paper ya kalau kemarin kayaknya kalau Bapak Ibu itu di apa ya rule paper gitu nah disini kita bisa nulis-nulis misalnya kan kalau misalnya pelajaran matematika kalau pakai mouse memang susah ya Bapak Ibu jadi harus harus pakai pen tablet itu ya gitu begini kalau kita mau menulis diri Bapak Ibu pakai papan tulis memang lama kalau seperti ini ya tetapi apabila Bapak Ibu ingin cepat enggak menulis seperti ini ya ini seperti ini ya Bapak Ibu bisa kan anak-anak tetap seperti ikut join di kelas kita seperti tadi nanti ditampilan HP anak-anak mungkin sekarang ditampilan Bapak Ibu juga akan tampil seperti ini tinggi kalau misalnya tidak ingin seperti ini tidak ingin apa ini kita skip atau kita discord kita discord aja ya Bapak Ibu kalau misalnya tidak ingin seperti ini Bapak Ibu bisa materinya sudah ditulis dulu misalnya pengertian Akiko gitu nah disini kita di flat soul langsung anak-anak kan bisa melihat slide show kita oh pengertian Akiko adalah Bapak Ibu oke Bapak Ibu seperti itu apa gimana yang dimasukin Pak tadi itu sambil sambil guru menjelaskan guru tidak bisa memberi warna di kata-kata yang konsep utama misalnya bisa maksud saya itu maksud saya yang seperti itu saya bagi lagi saya bagi lagi bisa bisa tadi misalnya sedang menjelaskan tadi ya bisa menjelaskan tapi Bapak Ibu harus ke model slide show dulu nah bisa sambil menjelaskan di bawah sini Bapak Ibu bawah sini kan ada pen-pen ini loh ya tinggal Bapak Ibu klik pen salah satunya ya kemudian di klik eh salah nah klik pen-nya bentar nah misalnya ini ketentuan misalnya Bapak Ibu ingin menegaskan oh satu ekor kambing ya oh berarti kan Ibu ngambil pen-nya di bawah sini ngambil pen-nya di sini Bapak Ibu langsung di kliknya di bawah satu ini loh anak-anak satu ekor jangan lupa ya satu ekor sedangkan anak laki-laki dua ekor begitu sambil kita bisa corak-corak begitu mungkin maksudnya itu terima kasih sudah tapi itu harus modenya mode slideshow ya Pak iya modenya mode slideshow yang lain jantanya Bu ya saya Bu Hermi dari Sampai Negeri Dualangon saya jantanya ketika kita ingin membuat background apakah kita buatnya di powerpoint atau upload langsung di in new nya in new powerpoint itu saja terima kasih maksudnya kita buat powerpointnya apa hanya memasukkan backgroundnya Bu Hermi hanya membuat backgroundnya Bu kalau kan ini kalau classpoint itu memang terintegrasi dengan powerpoint ya Bapak Ibu jadi langsung buatnya langsung di klik in new nya saya saya lagi berarti kita buat di in new nya seperti yang ada gambar gambarnya itu loh background pakai gambar itu kan kalau di in new kan hanya garis atau black gitu atau white kan dasarnya dari nah itu kita ingin menggunakan gambar yang kayak Ibu tampilkan di slideshow nya itu nah itu caranya bagaimana ini ini Bapak Ibu di desain sama aja kan ini inginnya sebelah sini ya nah kita klik sebelah sini desain kepingin desain seperti apa kalau misalnya kepingin ambil lagi ya berarti di insert insert picture picture yang Bapak Ibu inginkan kemudian jadikan background sama seperti ketika kita membuat powerpoint seperti biasanya Bapak Ibu sama oh jadi jadi seperti powerpoint biasa ibu iya 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 sudah lagi sudah bisa semua sudah bisa semua Bapak Ibu masih ada yang kesulitan atau mungkin biasanya Bapak Ibu itu menemui kesulitan ketika kita sudah membuat ya Bapak Ibu kalau masih mendengarkan kita oh kayaknya oh iya iya tapi nanti ketika kita membuat mungkin kita baru menemukan oh saya enggak bisa bagian ini saya enggak bisa bagian ini gitu ya Bapak Ibu jangan kuatir jangan kuatir Bapak Ibu nanti kita instruktur akan selalu setia menjampingi Pak Raffling Insya Allah Bu kita akan setia menjampingi Buka Jabri enggak siap 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 di grup juga boleh enggak apa Pak Ibu mohon maaf Bapak Ibu pengingatkan ini waktu sudah pukul 14 26 ya untuk sesuai jadwal nanti kita akan Q&A ya di jadwal dengan tim instruktur banyak masalah banyak masalahkan dan nanti akan penutupan ya sekalian karena ini hari terakhir monggo yang ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu di puas-puas mungkin satu lagi karena sudah mau satu pertanyaan lagi bukanti iya Ibu sama saya terdengar ini saya kan tadi mencoba membuat Alhamdulillah sudah jadi itu tapi saya bingung ketika saya buat ngirim ngirim apa namanya ngirim kodenya ke siswa itu sih di bagian mana dibuka slideshow-nya dulu bukan sih oh dibuka slideshow-nya kita kita tampilan kode kelas point itu baru muncul ketika kita ke apa ya ke tampilan slideshow ketika tampilannya belum tampilan slideshow masih tampilan powerpoint maka belum muncul kode kelasnya slideshow oh ya sudah di mode slideshow ya terus oh terus di apa di pojoknya oh kelas kematiknya Alhamdulillah yes terasa bahagia sekali ya dari kemarin di udik-udik ternyata luar biasa terima kasih ketemu mantan ya tadi pas waktu Pak Rafli menjelaskan saya juga mencoba membuat gitu Alhamdulillah sudah ada sedikit gambaran cuma saya bingung saya recordnya kemana ini ya kemana gitu ya terima kasih ibu monggo dilanjutkan oke oke nyambung 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 saya juga ketemu saya ada kode sudah dibagi juga sudah tapi saya coba untuk masuk dari kelasnya mas Rafli ke kelas yang rubah kode saya agak kesilitan oh oh gitu siap misalkan nanti kesiswa juga kan kita ini harus pakai ke type lagi harus ke google lagi apa gimana berarti ketika tadi bapak mau masuk ke kelas saya oh kok masih masuk kelasnya Pak Rafli gitu ya baik bapak lihat di aplikasi bapak yang kelasnya Pak Rafli di atas kanan atas dilihat ada logo seperti nama bapak misalnya kalau bapak Ahmad Siddiq mungkin logonya AS di situ ada ijo ijo kecil lingkaran ada AS AS ya diklik itu Pak diklik kemudian dapat sign out ya sudah tampilan ke kosong lagi maka nanti bapak bisa menampilkan ke kode kelas yang baru nulis kode kelas yang baru berat berikutnya belum selesai instruktor ping kita kita mau berganti kode kelas nama kita inisial nama di pojok kanan atas kita klik kemudian kita side out dan nanti akan muncul tampilan enter kode lagi kita masukkan kode yang akan kita masukin terakhir tetap tunggu ada peserta yang lain mungkin ada yang mau nanya tapi enggak berani pak setia dengan ketakutannya tadi saya mencoba slide tanpa news slide saya mempraktekan seakan-akan memberikan memang koskan sendirian oh ibu yang sendirian saya berganti lagi ke whiteboard yang baru ternyata setelah itu langsung membentuk slide terbaru jadi tersimpan dia masuk ke slide membentuk slide di powerpoint kalau bapak klik ketika kita langsung klik silang maka itu akan otomatis menambah di slide slide kita di bawah ini yang itu oh gitu 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 ya tadi sudah diterangkan sama Pak Raffi kayaknya tapi kalau kita menggunakan yang whiteboard kalau kita menggunakan yang aplikasi whiteboard biasanya kalau kita klik tanda silang merah di kanan maka akan ada tulisannya klip kip kip atau discord kip 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 simpan kalau discord itu jams mal mal kalau kita klik otomatis akan menambah di slide kita tapi kalau discord berarti itu akan hilang tidak tersimpan jadi kita ibaratnya bisa menyimpan atau memori hasil apa yang menjadi kegiatan kita karena kita bisa untuk lihat review berikutnya untuk mereview siapa saja yang sudah mirip ketika kita buat pertanyaan juga kita bisa menghide kalau kita tidak ingin melihat ini jawaban dari siapa misalnya ketika kita sudah selesai mengajarkan biasanya Bapak Ibu anak-anak bagaimana kira-kira pelajaran kita kali ini kalau mau jujur takut nanti dimarahin Pak Guru misalnya kalau kita buat pertanyaan itu tulisan samping kanan atas hai partisipan itu bisa di klik sehingga kita tidak tahu itu jawaban siapa jadi anak-anak bisa jujur apa kurang menyenangkan pangantuk atau gimana terima kasih ibu terima kasih sama-sama sudah habis mungkin waktunya enggak Pak Raffiq ibu tapi ternyata saya ini ternyata ada Q&A ibu itu tanya-jawab kita ini sedang Q&A sedang Q&A itu nanti sampai jam 15.00 Q&A itu bukan yang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu enggak ada yang FAQ ya FAQ atau Q&A Q&A berarti baik bapak ibu berarti masih ada waktu lama bapak ibu 30 menit lagi tanggal bapak ibu masih ada 30 menit lagi coba untuk share pdf bu dipraktekan bu saya sesun Bapak Ibu Nah ini tadi saya ya pertanyaan saya yang saya buat tapi ini karena tadi sudah diisi oleh Pak Rafi sehingga saya hanya pertanyaan-pertanyaan saja ini ini belum saya isi ini mau multiple choice word count short answer slide drawing atau image upload nah apabila bapak ibu ingin share ya pdf ini ya ke serta misalnya atau ke teman bapak ibu bisa bapak ibu dari mana di ini di klik ada share pdf gitu ya di share pdf dan di upload nah nanti ini di klik atau bisa di control c copy kemudian di kirim di kirim ke whatsapp kir kodenya maaf parafi parafi saya enggak punya aplikasi scan kir kode karena hp saya itu ya ketinggalan satu yang buat yang ada aplikasi scan kir kode jadi bapak ibu ini bisa scan kir kode atau bisa langsung di scan melalui hp bapak ibu hanya saya tuh enggak enggak bawa hp yang bisa kir kode parafi bisa menolong saya gimana bu ini yang kir kode kir kodenya ditolong minta tolong saya juga enggak ada karena membutuhkan aplikasi sendiri kan ada aplikasi scan QR kode ini ya bapak ibu dulu kita sudah scan aplikasi ini bisa kita bagikan ke whatsapp itu harus pakai aplikasi sendiri ada aplikasinya ini aplikasinya apa bu aplikasi QR kode QR kode ya ini yang menjadi pertanyaan bu soalnya butuh ya butuh berarti butuh suatu aplikasi lain iya ntar kalau yang kalau misalnya enggak berarti ini sudah saya kirim ke grup kodenya sudah ya pak terima kasih pak jadi dibukakah bapak ibu coba dulu coba dibuka bapak ibu bisa dibuka atau tidak bisa rambung apa bisa bisa langsung dalam format BDF oke terima kasih gitu enggak ibu caranya enggak sudah tahu enggak caranya enggak maaf maaf tadi HP yang satu tidak di bawah yang ada scan kode jadi harus punya tapi kayaknya kalau aplikasi QR kode hampir semua orang punya karena sekarang undangan juga semuanya pakai QR kode ya betul ada lagi pertanyaannya mungkin setelah ini bisa langsung ke penugasan ibu kalau mungkin tidak ada pertanyaan ya bapak ibu masih ada pertanyaan kan saya tunggu atau mungkin bapak ibu saya belum nyoba jadi belum tahu kesulitannya apa gitu gitu ya sudah mungkin pak rafi sudah baik saya tutup dari saya dulu baik baik bapak ibu apabila sudah tidak ada pertanyaan demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini apabila nanti bapak ibu masih menemui kesulitan saya insyaallah masih bisa untuk berbagi ilmu dengan bapak ibu kesulitan apa yang bapak ibu hadapi ketika membuat presentasi powerpoint dan acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh pak rafi demikian dari saya banyak kekurangan mohon maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada ibu seribur waningsi atas semua penjelasannya terkait dengan fastpoint untuk acara yang selanjutnya yaitu adalah FAQ dan penugasan ibu ibu untuk penugasan maaf ibu seri purwaning sini bisa dilihat dimana untuk penugasannya ada bu Hena mau bu Hena mau menari bu Hena mau tunjuk tangan bu bu atau bu Nurul penugasannya bagaimana nge tarik bu Nurul bu Nurul sudah left oh bener sudah left iya betul Nurul sudah left burut not juga sudah left bu Hena coba bu Hena bu Hena Fitri bu Hena halo tes bu Hena bu Hena bu Hena left meeting untuk absen sing presensi hari ini ada kan ada ya G dah Bu sekedap ye mungkin Pak Prihatin api hati ada nggak gede Hai apa ini saya cuma ditinggal berdua sama para aplikasi kita ditinggal ini kita penutasannya kok Hai untuk presensi nanti akan kami cari bu ditunggu di grup itu ditunggu saja ya Bu Erni itu akhirnya bunuhnya masih kayaknya ya monggo bunuh Halo tes-tes bunuh Hai bunuh kayaknya masih ada nih masih ada monggo bunuh ini di grup ada para klik dari Pak Yulia di grup kita hai 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 bapak-ibu sudah eh link presensi ada di grup berantinya Pak Raffi sebentar Bu sedang saya cari ini Pak Julius cuma kata-kata saja enggak ada linknya ya ya sebentar sedang saya cari dulu mohon maaf ya Bapak Ibu eh apakah masih ada pertanyaan monggo Bapak Ibu ini ada bu di chat di kolom chat ini ada Bu Rahimah Astrianti mengirim link absen monggo Bapak Ibu dipersani di link chat di chat ini di chat Google Meet betul-betul ya absen sudah ada absen bagikan di grup ibu 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 di grup ibu ibu eh masih ada waktu 15 menit ya Pak Raffi monggo apabila masih ingin bertanya atau masih ingin eh mana ya yang kira-kira ingin ditanyakan itu sudah saya share nih Bapak Ibu di grup Hai Bapak Ibu bisa dilihat di grup WA di situ sudah di-share tugasnya penugasan oleh Pak koordinator kita Bapak-bapak Ibu peserta harus membuat LKPD format PowerPoint yang dikirim presentasi 5-10 slide memuat konten plus point multiple choice short and short word cloud image upload dan drawing image kemudian presentasi sudah diimplementasikan ke peserta didik dokumentasi kegiatan implementasi foto tampak guru foto tampak tampilan LCD siswa dan foto tampak resum itu tugas-tugasnya nih Bapak Ibu nah dari tugas-tugas itu kira-kira ah kepintanya ah gitu enggak nih Bapak Ibu masih ada waktu 15 menit Bapak Ibu Pak Aska Bok Menari mau ngendekkan dibuka dulu niutnya Pak Aska hidup apa ya ini hidup apa saya nggak tahu hidup apa ini Sudah nih Bapak Ibu Mas Rahri mungkin sudah terima kasih Ibu Seri Purwaning sih ya Bapak Ibu kita sudah tadi mendengarkan menyelesaian dari Ibu Seri Purwaning sih form untuk presensi sudah saya share di grup ya Bapak Ibu silahkan nanti presensi kemudian maksimal sampai jam 4 sore jadi langsung saja presensi kemudian jangan lupa di screenshot nih Bapak Ibu walaupun nanti tidak digumpulkan tetap di screenshot ya sebagai bukti sebagai apa ya acuan kalau Bapak Ibu itu ikut kemudian yang web penugasan gitu Bapak Ibu nah ini yang pertama peserta diklat membuat LKPD lembar kerja peserta didik ya Hai bentuknya PowerPoint text ya Bapak Ibu seperti tadi yang sudah dijelaskan Hai silahkan Bapak Ibu kemas secara menarik ya sesuai dengan mapelnya masing-masing boleh kemudian membuat konten class point yang terdiri dari multiple choice kemudian ada short answer kemudian ada workload ya kemudian ada image upload kemudian ada drawing image ya kelima konten itu wajib masuk dalam PowerPoint tersebut yang Bapak Ibu buat ya harus ada kelima menu itu ya kemudian presentasi sudah di implementasikan ke peserta didik sehingga sudah termuat resume ya silahkan Bapak Ibu share ke peserta didik ketika Bapak Ibu mengajar gitu ya dan ketika di kelas Mungkin eh langsung anak-anak diberikan Hai eh materi yang sudah Bapak Ibu buat kuisnya juga ya kemudian jangan lupa untuk di dokumentasi Bapak Ibu ya Hai dari hasil yang tadi di dokumentasi jangan lupa slide nya juga di dokumentasi ya jawaban peserta didik juga dimasukkan ke slide ya insert s tadi apa insert s-insert result as slide jadi menyimpan hasil ke dalam slide yang Bapak Ibu buat kemudian nanti materi itu yang digumpulkan ke tim instruktor gitu kemudian yang kedua ini ada dokumentasi kegiatan implementasi kelas poin 2-5 foto ya foto tampak gurunya sedang memberikan materi yang tadi sudah dibuat kemudian foto tampilan di LCD siswa kemudian foto tampak resumenya oke oke Bapak Ibu silakan Bapak Ibu eh nanti akan dibuatkan kanal ya dari panitia untuk pengumpulan tugasnya kantong kantong tugas ya itu ditunggu saja nanti mungkin tampilan di laptop peserta mungkin bisa tampilan di HP peserta mungkin iya betul ya pokoknya di screenshot saja tampilannya kemudian Bapak Ibu sedang memberikan materinya juga di foto Hai itu Bapak Ibu dari penugasan ini apakah ada pertanyaan sekali lagi Monggo khusus untuk tugas ini saja Hai eh 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 kalau tidak ada eh kita cukupkan di sampai disini bu Sri nama lengkapnya nge nama lengkapnya untuk ngisi presensi kita bingung hai eh Sri Purwaningse nge 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 saya nggak ditanya Bu Herni hehehe 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 sudah lihat kalau Pak Rapli sudah ada hehehe terus Sri Purwaningse tadi komateri yang kedua jadi sebenarnya yang pertama Pak Fajar ibu tapi karena ada kendala teknis jadi mendadak saya ya gitu baik Bapak Ibu untuk jadwal selanjutnya setelah ini adalah penutupan Hai penutupan nanti dari dari mana nge bu Sri Purwaning sih saya belum itu nih apakah kita yang menutup sendiri dari tiap instruktural tiap kelompok coba ditanyakan ke Pak Yulia semangkut nge Pak Pak Raffli oh Bu Hena nge Bu Hena tersebut nanti coba Pak Yulia barangkali ada informasi ada informasi dari oh siap siap tapi ditutup masing-masing ini masing-masing kelompok baik Bapak Ibu untuk pertemuan terakhir pelatihan kelas point hari ini kita tutup ya dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini dari jam 1 sampai jam 3 sore kemudian kalau ada pertanyaan nanti silahkan bisa Jabri atau bisa lewat grup setelah ini dipantau Bapak Ibu apakah ada penutupan dari pusat ataukah cukup sampai disini saya cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sulal Assalamualaikum los mintasih motor luhut ya kami-kami Tidak ada kabar enggak ibu? Enggak Tutupannya ini ya Atau ditutup masing-masing aja Ditutup masing-masing aja Berarti sudah ditutup tadi oleh Pak Rafli Ada sesi itu Barangkali Mau Didokumentasikan Tapi ini sudah pada keluar Oh iya Foto-nya sisa-sisa saja Mungkin bapak ibu diaktifkan Kamera-nya di nyalakan Dinyalakan dulu videonya Kita foto Saya gelap ini Mohon maaf Lampunya lagi mati Gak apa-apa buennya Mau waksudnya baik Parafli 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 123 Oh ada yang peace nih C Langsung di group C C C C Jangan sekali Mohon maaf Mau saya apa Terima kasih Sangatnya pakai C Gini loh Parafli Kan pas Point Kita Oke Monggo pak Siti Haju Enak Astani Mohon maaf ini saya Kelap 1 2 3 Oke Terima kasih Parafli Ini belum masuk semua bu Monggo yang masih tersisa ini Foto lagi saja Oh iya Supaya lebih Nanti kan cuma beberapa Nah ini sudah Saya full kan semua Jadi Monggo bapak ibu dibuka Layarnya ya Kameranya Ya dibuka Dengan Astonnya gini bapak ibu C C C C C Itu kan ketiga gini bapak ibu Satu Dua Tiga Terima kasih Sudah Ini saya share di grup langsung Ini bapak ibu Monggo seget live Kalau ada pertanyaan Nanti bisa Jabri saja Terima kasih Mengingatkan yang Yang belum absen Yang belum absen Jangan lupa Untuk mengisi Babu Jandi Belum absen Oh Dibawa sambon Alhamdulillah Paraflin ngopi-ngopi enggak Anu Nawar-nawarin Ternyata kameranya masih Yang membuka Lagi ngopi-ngopi enggak Lagi ngopi-ngopi enggak Luanggur Kalau bapak Ini sih ada Streaming-nya enggak ya Ada bu Ada Ini kebetulan saya Rekam Pak Rafli Siap Pak Rafli Lagi ngopi-ngopi